Intro Halo sahabat sapi bagus Jumpa lagi di channel favorit kita Sapi Bagus TV Di video kali ini Kita akan membahas tentang rumput odot Yang bagus banget nih buat pakan sapi Eits, tapi tunggu dulu Sebelum nonton videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Pakan adalah salah satu faktor terpenting Dalam keberhasilan program pengemukan sapi Aspek pakan ini juga menjadi yang terpenting Dalam mengembangkan usaha peternakan sapi potong Karena Sekitar 70% total biaya produksi Dikeluarkan untuk pengadaan pakan Maka dari itu Pakan menjadi salah satu aspek Yang harus diperhatikan dengan baik Untuk pakan ternak Tidak perlu mencari bahan pakan Yang memiliki harga tinggi Karena pakan yang dibutuhkan adalah Yang memiliki kandungan nutrisi tinggi Serta baik untuk proses Pertumbuhan sapi Hijauan dan limbah hasil pengolahan Pangan yang ada di sekitar kita pun Bisa dijadikan sebagai pakan ternak Salah satunya adalah rumput odot Rumput odot merupakan salah satu jenis rumput Yang banyak digunakan sebagai pakan ternak Karena jenis rumput ini tetap bisa bertumbuh Meski sedang dalam musim kemarau Dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah Gizi yang terkandung dalam rumput odot Mampu meningkatkan bobot sapi Sehingga durasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengemukan Semakin pendek Angka hasil produksi yang cukup tinggi Merupakan keunggulan tersendiri Bagi jenis rumput odot Pada saat musim hujan Batang rumput odot terasa lebih lunak Sehingga sangat disukai oleh hewan ternak Kandungan nutrisi yang dimiliki oleh rumput odot Juga terbilang lebih tinggi Jika dibandingkan dengan rumput gajah Rumput odot mengandung protein kasar sekitar 11% Lebih tinggi dari protein kasar yang dikandung oleh rumput gajah Rumput ini memiliki tinggi sekitar 40-75 cm Dengan batang yang lunak Rumput odot memiliki palatabilitas yang baik Dan tekstur yang lembut Sehingga membuatnya lebih unggul Dibandingkan dengan rumput lapangan Keunggulan lain yang dimiliki oleh rumput odot Adalah merupakan salah satu jenis hijauan Yang mudah dibudidayakan Memiliki umur panen yang relatif singkat Yaitu 40 hari Dengan hasil produksi mencapai 250 ton per hektare per tahun Untuk program pengembukan sapi Sebaiknya rumput odot digunakan dalam jumlah 50% Jumlah ini berpotensi meningkatkan Keuntungan mencapai 44,53% Sampai saat ini budidaya rumput odot Masih menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan Di bidang pertanian Selain itu Para peternak juga banyak melakukan budidaya rumput odot Untuk menekan biaya pengeluaran pakan Demikian informasi dari kami Jangan lupa like, komen, dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam, sapi bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!